dan disini terlihat ya safira yang sepertinya lagi membayangkan kebahagiaan ketika bersama dengan julian dan sepertinya safira tuh sangat merindukan julian bahkan dia ingin ketika ulang tahun julian mereka merayakannya bersama-sama sementara itu terlihat Rafael yang nampaknya sedang berpikir serius kemudian kalian juga bisa lihat ya Mona ketemuan sama safira yang ternyata-ternyata Mona mengatakan kepada safira kalau pagunawan sangat ingin safira kembali pada Rafael sementara itu terlihat ya mama gina yang sepertinya lagi ngomelin dania tentu saja dia sangat gak suka ya dengan keberadaan dania yang merusak rumah tangga anaknya kemudian terlihat julian yang sedang bersama dengan wulan dan ternyata mereka bakal dihalangi oleh romi untuk menuju ke tempat yuda dan kalian bisa lihat ya bagaimana yuda yang sepertinya lagi sangat asik bermain bersama loli sepertinya mereka sangat enjoy dan begitu dekat tetapi ternyata ketika lagi otw menuju ke rumah yuda benar-benar julian dan juga wulan dihadang oleh mobil tak dikenal kemudian terlihat ya dania yang berada di rumah julian dan kalian bisa lihat bagaimana julian menatap sinis dania gak usah pura-pura bincang perbannya buka aja biar kita semua tahu dan sepertinya julian itu udah tahu ya akal busuknya dania dia meminta kepada dania untuk membuka perban di kakinya dan tentu saja dania pun deg-degan ya dan ketakutan tetapi tetapi ya bisa jadi ya dania itu udah punya akal licik duluan melukai kakinya ya supaya gak ketahuan kalau ternyata dia itu berbohong nah tentunya kalian juga pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan diantara dua cinta pada hari jumat tanggal 26 januari 2024 hari ini nah bagaimanakah kelanjutannya apakah safira dan julian akan bersatu kembali dan bagaimanakah pertemuan antara mona dan juga safira apakah safira akan enggan untuk kembali pada rafael karena mona berkata seperti itu simak kelanjutannya hanya di sgtv dan jangan lupa terus dukung sinetron ku terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye bye